Kalau yang kemarin itu gak kerasa banget singkong Ini kalau digoreng malah kerasa banget aroma singkongnya guys Jadi kalau kalian yang udah nonton video aku yang kemarin ini Kalau kalian mau yang aromanya bener kayak singkong banget Kalian digoreng aja ikutin cara aku ini Baso A C singkong yang aku frozen kemarin Itu aku baluri dengan telur dulu Baru nanti aku pakenya crumbs Nah ini pakenya rempahan dari regal aja sih kalau aku Biar ada kerasa manis dan wanginya gitu aja guys Ini aku balurin pertama Terus nanti kalau udah kebalur semua regalnya gitu Nanti aku baluri lagi dengan telur lagi Jadi biar regalnya itu digoreng biar gak pecah aja Biar gak mencar-mencar Nah kalau kalian yang basonya segede aku gini Pastikan kalian gunakan api yang bener-bener kecil Kalau kalian gak pake api kecil Takutnya dalemnya itu dia gak mateng Soalnya kan ini udah di frozen kan Beda kalau misalkan baru pertama kali bikin Kalau pertama kali bikin sih kalian Boleh aja pake api gede gitu Tapi kalau saran aku sih mendingan pake api yang sedang Atau enggak pake api yang kecil Jadi biar dalemnya itu bener-bener merata ya Nah kalau misalkan kalian tanya Kan itu udah di frozen tuh Terus gimana dikukus apa di Ini celupin air lagi Sambil dimasak lagi Nah itu terserah kalian tuh Kalian mau dikukus boleh Atau mau di celupin Pake air kayak dimasak gitu Si acinya ini juga gak masalah Itu terserah kalian ya Soalnya kan bakso ac yang aku pake ini Dia gede banget gitu Jadi mau digituin juga boleh Enggak juga gak apa-apa Kalau digoreng ini nanti aroma Si singkongnya ini baru keluar banget Beda kayak kemarin Kalau pertama itu Dia enggak ada aroma singkongnya sama sekali Jadi kayak flat aja aromanya Kayak biasa-biasa aja gitu Tapi pas digoreng ini gila Ini bener-bener langsung kerasa banget Si aroma singkongnya tuh guys Nah ini aku udah pelurin yang kedua kali nih Tinggal aku Masukin Aku goreng ke Api yang panas Tapi posisi apinya itu yang kecil Untuk tesnya ini Aku pake bakso aci kecil dulu Tes apainya udah bener-bener Bener-bener panas atau belum Baru nanti si Bakso nya itu Masukin Harusnya itu pake Minyaknya yang banyak Jadi biar Ini ya Kerendam semua si acinya Nah kalau misalkan kalian pake Ininya sedikit Minyaknya Nah ini kalian kayak giniin aja tuh Jadi biar gampang Ini hasil jadinya seperti ini tuh Dalamnya kalian bisa lihat Dalamnya tetep udah matang Karena aku pake apinya kecil Tuh sebagus itu guys Hasilnya guys Tinggal kalian ini aja Langsung makan aja itu Nggak bakal kerasa dingin-dinginnya Ini enak banget loh Kalian perlu cobain sensasi Makan aci singkong Yang satu ini deh Ini bumbunya Kalian terserah Aku sih pakenya cuman kecap Sama saus aja sih Itu udah enak banget Kalau misalkan kalian mau Dicampur kayak Bumbu kacang Ya boleh Kalian nanti ambil aja Resep dari bumbu kacang Yang pernah aku share gitu Sampai jumpa